Halo, jumpa lagi di JV Channel. Nah, kali ini aku akan makan Vietnamese Buckwheat. Seperti ini bentuknya. Nah, di sini ada daging, sapi yang telah dipotong dan dimarinate. Dan juga ada wortel dan ketimun, serta juga sausnya. Nah, ini biasa banyak disajikan di Vietnam dan dimakan pada waktu makan pagi atau makan siang. Nah, aku coba dulu ya. Tentasi rasanya benar-benar enak ya. Rasa asin, rasa sedikit pedas dan manis. Seperti gurihnya roti ini, kecampur merata. Bisa makan lagi ya. Enak banget. Nah, aku coba masukkan saus cabai. Sedikit saja. Dan juga saus tamarin ya. Untuk menambah rasa. Sekarang aku makan lagi. Nantep rasanya. Nantep rasanya. Aku makan lagi ya. Enak banget. Nah, ini ada restoran Vietnam yang terletak di kota Sunnest di Norwegia. Kalau sahabat Jiswi channel sedang berkunjung di Sunnest, bisa mampir ke restoran Vietnam ini. Namanya nanti aku tulis di bawah. Makan lagi. Makan lagi. Roti-nya crispy banget. Enak. Sampai jumpa di sana, aku tau gak ada. Nakan lagi nam. Hmm. 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 Ini harganya termasuk murah ya. Cuma 59 kroner dibandingkan jenis mas makan. Cimunnya ini. Bikin segar ya. Terus ada daun kemangi. Wertel dan juga ini dagingnya. Yang telah dimarinit dengan char siu. Enak banget. Ini harganya termasuk murah ya. Cuma 59 kroner dibandingkan jenis mas makanannya yang lain. Tapi isinya juga banyak ya. Dan cukup mengenyangkan. Hmm. 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 tempatnya kecil tapi letaknya di tengah kota jadi mudah untuk jangkau enak banget gak usah bagi channel ke TV6 suatu waktu jenis makanan ini bisa untuk dicoba karena worth it banget loh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih